Intro Terbaru hari ini duet perdana Putri Aryani dengan penyanyi Malaysia Siti Nur Haliza berlangsung meriah di depan Raja Malaysia Tengku Abdullah Putri Aryani tidak hanya sukses mencuri hati juri Amerika Getailen dan membuat bangga Indonesia namun juga mengundang kagum dari Siti Nur Haliza Sejumlah netizen bahkan mengakui bahwa suara Putri Aryani mengingatkan mereka kepada penyanyi Malaysia tersebut Sosok Putri Aryani mendunia setelah penampilannya diajang pencarian bakat Amerika Got Talent 2023 dan mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell Golden Buzzer adalah hak istimewa juri untuk memberikan peserta jalan pintas menuju babak semifinal atau live show Presiden Jokowi pun mengakui bahwa Putri sangat menjiwai ketika penyanyikan lagu tersebut Tak sekedar mengundang ke istana Presiden, Jokowi pun memberikan uang saku kepada Putri Aryani sebagai bekal ke Amerika Serikat untuk mengikuti babak semifinal Amerika Got Talent 2023 Halo sahabat isu jangan lupa di like, komen, subscribe channel ini nonton sampai habis supaya kalian tidak salah faham Sanjungan tak hanya diberikan oleh Siti Nur Haliza beberapa youtubers luar negeri juga memberikan reaksi atas penampilan Putri Aryani Mereka sepakan memberikan nilai yang baik atas pencapaian Putri Aryani Putri Aryani mendapatkan banyak hadiah termasuk dari Kemenkebut Eristek melalui program Beasiswa Indonesia Maju atau BIM Prestasi ini juga diunggah oleh Putri Aryani di Instagramnya Ia merasa sangat bangga dan senang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Julian School Tak hanya itu saja Putri Aryani juga mendapatkan pujian dari Presiden Jokowi Dodo di media sosial Putri Aryani mengaku memiliki sebuah bakat terpendam pada Rafi Ahmad dan Irfan Hakim Hal itu diakui ketika menjadi bintang tamu sebuah talk show yang dipandu oleh Rafi Ahmad dan Irfan Hakim Putri sedikit berseloroh ketika menceritakan kronologi kondisinya Gadis itu mengomentari diagnosis dokter di Singapura yang mengatakan jika sudah terlambat untuk memperbaiki penglihatannya Padahal kala itu Putri yang berusia kurang lebih 3 bulan baru saja lepas dari inkubator Terima kasih telah menonton!